Jadi, mungkin aku untuk pertanyaan terakhir gitu, pertanyaan ketiga. Ya, dari kakak. Ini bahkan umur-muruh nih. Oh, dihambungi. Ya, makasih ya. Kupikir ini tidak pertanyaan. Bisa sering kan? Di luar pertanyaan boleh cakap kan? Ini boleh lah, kak. Nanti kau buat hasilnya pertanyaanannya. Kalau dibatasi, kita bongkar batasnya, kakak. Aku kan tertip. Dia moderator, harus minta ujian lah. Oke, ini maksudnya. Kalau kita, ini sering ya. Kalau kita bicara perlawanan, maka kita harus bicara soal ideologi. Gak ada ceritanya perlawanan tanpa ideologi. Ideologi terjemahnya silahkan saudara-saudara cari mereferensi mana saja. Saya pun mencari ideologi saya. Ideologi perlawanan. Tapi, ketika kita bicara perlawanan, kata perlawanan ini menjadi jualan. Kira-kira. Baru kita berlawan. Lawan pembina. Lawan investor. Oke. Ini sudah menjadi habit kebanyakan para pengangguran di Indonesia. Saya sebut kata pengangguran tanpa kutip ya. Di tahun 1997-1998 sampai tahun 2000, ketika Soeharto masih berkuasa di Republik Indonesia ini, sangat sedikit orang yang mau berlawan. Berlawan dalam artian yang sebenarnya. Sebenarnya dalam artian dia berani menunjukkan dirinya. Tidak cakep-cakep saja. Tapi dia tunjukkan dalam kata-kata, dia tunjukkan dalam sikap, dan dia tunjukkan dalam perilaku. Dan, itu menjadi nilai hidupnya. Menjadi nilai hidup. Artinya apa? Ketika dia berlawan, menolak sesuatu, maka selama hidupnya, dia memang melakukan satu sikap pilihan, sikap hidup, dan tindakan-tindakan yang semua adalah ujungnya perlawanan. Jadi, ketika kita misalnya punya program, melawan perusahaan asing, misalnya ya, itu kan salah satu program. Contoh kita di sebuah kelompok. Kelompok ini adalah kelompok yang memang kerjanya, salah satu pekerjaannya, adalah aksi-aksi demonstrasi dalam berbagai bentuk, poster, apa segala macam ya. Tapi dalam hidup kita sehari-hari, sikap kita bukan menunjukkan sikap perlawanan. Ini kan kontradiksi dia. Sikap kita sehari-hari adalah sikap yang selalu bertolak belakang dengan itu. Perlawanan, jangan main-main, itu adalah satu ideologi, satu nilai hidup yang kita pilih, yang kita takat pada nilai itu. Saya berlawan terhadap segala sesuatu yang berbau penindasan. Misalnya, maka dalam praktek hidup kita juga adalah sikap yang memang menolak terhadap penindasan. Jangan kita ketika bicara soal si, ah, kita memang anti penindasan. Dalam hidup sehari-hari, kita prakteknya adalah praktek penindas juga. Jadi yang saya sebut tadi, perlawanan adalah cakap atau katakanlah jualan, itu silahkan saudara mentafsirkan masing-masing ya. Saya lebih setuju ketika kita memang memiliki sikap anti penindasan contohnya, maka itu menjadi buah perilaku kita sehari-hari. Dan itu hidup ya. Buat saya hidup adalah karya kita adalah sikap kita. Kemudian ketika kita bicara soal seni perlawanan, salah satu seni perlawanan yang hidup adalah hidup kita sendiri. Jadi mari kita sama-sama membuktikan sampai nafas kita terakhir berhenti, apakah Iva adalah manusia yang berkarya dalam hidup kita sendiri, baik dalam karya-karya kita sehari-hari. Anda penukis, silahkan Anda menukis. Anda bersastra, silahkan Anda dalam segala bentuk gitu ya. Dalam segala ranah kesenian, silahkan kita pilih gitu. Tapi menurut saya, dalam situasi sekarang ini, perlawanan seperti jualan baru. Seperti jualan yang gak laku-laku dan memang laku gitu ya. dimikmati dan dirasakan menjadi komoditas politik oleh siapa saja. Kita lupa bahwa perlawanan sejatinya adalah tindakan dan sikap hidup kita sehari-hari. Dan silahkan kita merefleksikannya sebagai refleksi akhir tahun 2018 ini, apakah saya adalah salah satu pelawan? Atau saya sebenarnya hanya ecek-ecek berlawan? Saya pikir itu aja lah, makasih. Eh, kepeleko. Oke, eh... Langsung pengganti ya? Oke. Ya, selamat malam. Jane Pausartre pernah berkata bahwa orang lain adalah neraka. Aku mau coba ambil rasionalisasi dari kata melawan. Yang aku resah hari ini, kata melawan itu sudah didominasi oleh makna baku hantam. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dia hanya pada satu ruang. Pertentangan dan pertempuran. Wah, ini yang bikin aku takut. Aku takut. Jadi kalau sekarang aku bilang aku nggak mau melawan. Aku mau menyesuaikan aja. Karena sudah dipenjara dia dengan makna itu. Sehingga tidak luas lagi. Kita tidak menarik keakarannya. Sehingga misalnya kalau demo berarti melawan. Orang diem itu dibilang nggak melawan gitu. Orang lukis dibilang nggak melawan gitu. Nah, perlawan tidak adep. Demonya membela ya? Ya, terlepas demonya membela yang banyak atau membela yang dibela. Nah, dalam konteks lain juga jargon-jargon itu perlu dikritisi ulang bahwa rakyat adalah ibu. Ibu yang mana itu? Rakyat yang mana? Kita juga harus ingat ada ibu kiri yang kejam pada anak-anaknya. Bila kita tahu gitu. Iya, harus ada biasa. Karena di beberapa pengalaman hidup saya, setelah dibela atau sehat tanahnya, dia dapat melalui yang jual. Mereka saling, sesama mereka, gontok-gontokan. Karena setiap manusia itu punya potensi kejahatan di dalam dirinya. Nah, balik lagi ke konteks perlawanan. Saya mau katakan bahwa tidak bisa dilakukan secara holistik sektor-sektor perlawanan itu oleh satu orang. Maka dipilih. Jadi perlawanan itu juga ada perlawanan secara politik. Dia di ruang politik. Ada perlawanan di ruang ekonomi. Kaitannya ke seni, begitu. Maka seharusnya tidak perlu tabu lagi membicarakan kemandirian alat produksi dalam bentuk seninya. Bahwa seninya adalah alat produksinya. Alat ekonominya. Gerakan politik ekonominya. Ekonominya ada di situ. Kira-kira gitu. Jadi tidak lagi sekedar berputar bahwa seni untuk seni. Mohon maaf, saudara-saudara saya yang saya lihat di sini. Bu, tidak pernah mereka turun ke jalan. Kemudian melakukan advokasi yang luar biasa mengerikan. Ini kalau cerita dari sektor ekonomi. Mereka dulu cukup ditutup semua aksesnya. Tidak boleh masuk PNS. Di KTP juga tidak bisa ada WNI. Tapi sekarang secara ekonomi mereka yang ngelasai. Gak pernah mereka saya lihat turun ke jalan, demo, dan segala macam sampai bakar ban. Nah, aku pikir itu juga ruang perlawanan yang harus dilihat. Bahwa perlawanan itu adalah memandirkan diri secara ekonomi. Dan membangun kemandirian ekonomi di tingkat kelompok-kelompok yang ada. Bukan sekedar memperjuangkan hak-hak, kira-kira gitu. Kalau konteksnya kapitalis, maka aku pikir bahwa perlawanan sejati orang yang berada di dalam sistem kapital dan tidak setuju dengan sistem kapital itu adalah keluar dan tetap hidup. Kira-kira gitu. Bisa makan, bisa sejahtera di luar dari tubuh. Bukan sekedar menuntut kenaikan upah. Oke, makasih untuk Kak Dini dan Bang Teddy atas sharing-sharingnya melihat akan diskusian kita hari ini. Kalau tadi kita bersama dengan narasumber bicara seni sebagai perlawanan, sharing-sharing dari Kak Dini dan Bang Teddy itu bicara perlawanan yang bagaimana gitu kan. Berarti dari sharingnya Kak Dini dan Bang Teddy itu menjadi kritik-otokritik kembali kepada kita gitu kan. Apakah benar gitu kita yang menyatakan diri ini sebagai pelawan, benar-benar mempraktekkan perlawanan itu sendiri? Jadi, ya, gue pikir itu menjadi benar refleksi kita kembali ya, dan bisa membuat revolusi lebih senang-menangis. Gue pikir diskusi kita tentang seni sebagai perlawanan.